Sedikitnya ada 8 poin tuntutan yang diajukan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kalimantan Barat. Di antaranya menolak Undang-Undang KPK yang baru disahkan DPR, menolak rancangan KUHP, serta menolak RUU Pertanahan dan RUU PKS. Pengunjuk rasa juga meminta pemerintah menuntut pelaku karhutlah. Tuntutan lain adalah meminta aparat keamanan untuk menghentikan tindakan represif pada mahasiswa dan aktivis, serta mendesak presiden bijak menyelesaikan persoalan bangsa. Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan pada KPK dalam pemberantasan korupsi. Dalam aksinya demonstran ditemui pimpinan DPRD Kalbar yang ikut menandatangani nota kesepahaman berisi tuntutan mahasiswa. Mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV Pontianak